Jenderal Besar Sudirman Jenderal Besar Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafat pada tanggal 29 Januari 1950 pada usia 34 tahun Jenderal Bintang 5 di Indonesia atau Jenderal Besar TNI adalah pangkat tertinggi di militer Sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang hanya ada 3 tokoh militer Indonesia yang menyandang pangkat tersebut Pangkat tertinggi ini diberikan atas jasa luar biasa jenderal tersebut terhadap bangsa dan negaranya bahkan dunia Berikut 3 tokoh militer Indonesia yang menyandang Jenderal Bintang 5 1. Jenderal Besar Sudirman Jenderal Besar Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafat pada tanggal 29 Januari 1950 pada usia 34 tahun Beliau adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa revolusi nasional Indonesia Menjadi panglima besar tentara nasional Indonesia pertama ia secara luas terus dihormati di Indonesia Jenderal Sudirman menjadi orang yang paling dicari saat bergerilia usai serangan agresi militer kedua Belanda yang menghancurkan Yogyakarta pada tahun 1948 Kepergian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang menyaksikan prosesi upacara pemakaman beliau Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia Perlawanan gerilianya ditetapkan sebagai serana pengembangan Esprit de Korps bagi tentara nasional Indonesia 2. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918 dan wafat di Jakarta pada tanggal 6 September tahun 2000 di usia 81 tahun Beliau menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar yang dianugerahkan pada tanggal 5 Oktober 1997 Pada tahun 1940 Jerman Nazi menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk Korps Perwira Cadangan yang menerima orang Indonesia Abdul Haris Nasution kemudian bergabung karena ini merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan pelatihan militer Berbarengan dengan beberapa orang Indonesia lainnya beliau dikirim ke Akademi Militer Bandung untuk pelatihan Sang Jenderal merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September Namun yang menjadi korban adalah putrinya adik Irma Suryani Nasution dan ajudannya Letupiere Tendean Beliau merupakan penggagas duifungsi ABRI yang disampaikan pada tahun 1958 yang kemudian diadopsi selama pemerintahan Soeharto Konsep dasar yang ditawarkan tersebut merupakan jalan agar ABRI tidak harus berada di bawah kendali sipil namun pada saat yang sama tidak boleh mendominasi sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer 3. Jenderal Besar TNI Punawirawan Soeharto Presiden kedua Indonesia ini lahir di Dosun Kemusuk Desa Argo Mulyo Kecematan Sedayu Bantul, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 dan wafat di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008 pada usia 86 tahun Di dunia internasional terutama di dunia barat Soeharto dijuluki dengan sebutan populer Dismiling General atau Sang General yang tersenyum karena raut mukanya yang selalu tersenyum Karir militer beliau dimulai pada 1 Juni 1940 Ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah Usai 6 bulan menjalani latihan dasar ia tamat sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral Beliau terpilih menjadi prajurit teladan di sekolah Bintara, Gombong serta resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945 Lembaran hitam juga sempat menyelemuti perjalanan kemiliterannya Ia pernah dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro Di saat Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat Beliau segera membubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya Setelah diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat pada 1 Mei 1963 Ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk mengimbangi G30S yang berkecamuk pada 1 Oktober 1965 Soeharto yang mengawali kekuasaannya sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan menjadi Presiden pada 27 Maret 1968 terus berkuasa hingga 30 tahun lebih Itulah sederetan toko Indonesia yang menyandang Jenderal Besar Bintang 5 Terima kasih sudah menonton! Jenderal Besar Terima kasih sudah menonton! Jenderal Besar Jenderal Besar